Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Assalamualaikum guys Oke kembali lagi bersama dan aku Lucia Surya guys Jadi kali ini aku mau mereaction ya Youtuber yang begitu viral banget penyanyakan logo-logo Malaysia Yang mengkapar ya lagu-logo Malaysia Benar gak sih lagu-lagu Malaysia? Oke maaf misalnya aku salah guys ya Dan salah satu lagu yang baru-baru ini trending itu adalah lagunya yang berjudul Tak Sedalam Ini guys Nah siapa guys? Yap, sebenar banget si Maulana Adiansa Nah seperti apa guys? Emang suaranya tuh aduh merdu banget Kemarin aku udah bikin sih video reactionnya Aduh udah deh ya bener-bener campur aduk Gak bisa di ini, di upload-di upload karena ada HDD Jadi yaudah akhirnya gak bisa saya posting Dan semoga yang ini bisa guys ya Oke, semoga amin Oke kita langsung aja yuk guys Lihat performance-nya live ya Ini live, bukan live streaming Tapi ini live performance-nya guys Aku gak tau nih area-nya, area dimana nih Dan ini tuh masih trending topic Ini trending di Youtube nomor 3 nih masih guys Ya hampir udah 10 hari berturut-turut trending nih Emang karena ininya tuh apa Lagunya tuh enak banget pokoknya guys Oke kita langsung aja yuk Check it out Tapi sekarang gak berbeda ya dia gak pake kacamata Kemarin aku taunya dia pake kacamata Ini lebih handsome ya Aduh udah lem banget Oh mungkin nih pacarnya kali guys ya Kayaknya ceweknya bener-bener kebawa nih ya Perasaannya Apa gak sih itu pacarnya Guys silahkan kalian komen Maaf kalo misalnya salah ya Kayaknya iya deh ceweknya Gila Parah-parah bener ya Suaranya tuh ya ampun ya Melayunya ya Bener-bener Aduh Beda banget guys ya Enak banget alunannya tuh Beriramah banget Parah cuy Parah banget Aduh aku jadi merinding dengan suaranya Ya Uh si mbaknya langsung ikut bernyanyi Fix Gila emang bagus banget parah suy Suaranya parah Aduh ya ampun Saya mantep banget suaranya parah Aduh Aduh Pantes aja ini trending ya Suaranya tuh gak tahan banget Aku guys Gak dengerinnya ya Bener-bener Sadu banget Pantesan Si cewek-ceweknya kayak Padang Apa Mungkin lebih kayak Menikmati suasana Di sana kali ya guys Dan ditambah lagi musiknya itu pas banget Balance banget sama surah dia ya Jadi bener-bener tuh Apa Ini bener-bener Apa ya Enjoy banget tau gak sih Kak Ma Apa Menikmati Suaranya secara audio Dan juga secara visualnya Tapi bagus banget Buat band-band pengiringnya ya Menambah kesan sempurna Dalam lagu yang dibawakan Si Maulana ini Oke Lebih dewasa banget ya Kalau gak pake Kacang mata Dimana guys Menurut kalian Buat band-band-band-band-band udah bener-bener ya suara dia itu nusuk banget ke hati ya jadi bikin perempuan tuh pada baper sama suaranya tuh apa gue bilang guys pada oh ya ampun parah banget melayunya itu kental banget ya ahhh melayunya tuh saya ini aku gak tau ya siapa nama si abang-abang yang bikin ini musiknya keren banget loh guys jadi sentuhan part yang bagian ini ini itu kayak dipolish maksudnya dengan musik yang khas seperti itu makin asik banget nih musik enak banget cuy aku suka banget bagian itu aku pengen dengerin lagi ini si abang ini nih namanya aku gak tau nih siapa si abangnya aku pengen itu setelah mall kayak gitu aduh enak banget musiknya guys ya sedep banget tuh didengerin tuh yang gue bilang ada perpaduan itunya ditambah suar si maulana jadi balance banget unik banget wow keren ceweknya begitu main yang mati banget ya apa ngasih sih bagian partnya ini ya ini rapnya kayaknya simba nya bener-bener kayaknya mempacarnya si maulana tuh dari kau kau berhubungan saya yang memilih tidak bisa nombat kita mungkin lah kau kenal menikmati Wow, luasik. Luar biasa, mantap. Amin, amin. Apalagi ada part bagian musik yang aku pikir itu suara mulut. Ternyata itu benar-benar si abang yang perkursi dan itu best parah. Benar-benar kita kebawa suasana dan dia menyanyikan khusus spesial. Benar-benar spesial untuk para penontonnya yang lebih dominan sama kaum Hawaii, begitu luar biasa banget. So, bagaimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka juga penampilan dari maulana audiensal silahkan kalian klik like and share. Tapi emang sedikit berbeda sih dari performancenya yang sebelumnya, biasanya dia menggunakan kacamatanya, ciri khas dia. Tapi kali ini dia membawakannya tanpa menggunakan kacimata dan itu perfect banget. Oke so guys, kalau kalian suka juga klik like, share dan jangan lupa juga bantu supportnya dan klik subscribe. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. See you, bye.